Pemberitahuan kepada rakyat Papua berkaitan dengan beredarnya isu rencana kedatangan Komisi HAM PBB ke Papua dalam tahun ini. Kami menerangkan bahwa informasi tersebut tidak benar. 1. Komisi HAM PBB menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah Indonesia belum mengizinkan dan menanggapi desakan Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet yang meminta akses untuk memantau situasi HAM di tanah Papua. 2. Indonesia masih menutup akses dengan alasan COVID-19 dan pengaturan kunjungan. Indonesia inginkan pengaturan kunjungan hanya dengan kantor perwakilan HAM PBB Asia Pasifik di Bangkok. 3. Desakan kunjungan Komisi HAM PBB ke West Papua disampaikan sejak 2019 oleh 83 negara anggota dari PIF dan ACP, juga termasuk pemerintah Inggris dan Belanda tahun lalu, 2020. 4. Dalam dua tahun ini, dari pelapor khusus PBB, Komisioner HAM PBB, hingga Sekjen PBB telah membuat pernyataan resminya atas situasi pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia di West Papua. 5. Rakyat Papua harus terus mendesak Indonesia agar mengizinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke West Papua, tetapi juga mendesak Indonesia dan PBB agar segera memenuhi hak penentuan nasib sendiri, proses dekolonisasi, yang gagal dilaksanakan tahun 1969. 6. Tugas rakyat Papua adalah bersatu dan berjuang mendesak solusi damai atas akar konflik politik yang menyebabkan pelanggaran HAM tiada henti di West Papua. Demikian pemberitahuan dari Jubir KNPB Ones Suhuniab agar rakyat Papua tidak terhasut dan mengikuti informasi yang tidak benar.